Bapak Widi itu orang yang sangat tegas, pemimpin yang sangat gigih ya. Bapak Widi orang yang baik. Dengan adanya sekolah binar ini, kami mengharapkan sebagai pendidik bahwa anak-anak didik kami yang memiliki keterbatasan itu bisa membaur nantinya di masyarakat sebagai pribadi yang mandiri. Untuk manusia-manusia luar biasa, mereka tidak akan lagi melihat kekurangan, tantangan, atau apapun yang ada di harapan mereka untuk meraih kesuksesan. Bahkan tamu-tamu saya kali ini dalam kegelapan mampu menjadi sinar untuk orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Kembali ngobrol bersama dengan Pak Widi dan juga Ibu Ranti di sini ya. Tadi ngomongin masalah UUD, ujung-ujungnya duit ya. Aduh, kita kan mau tidak mau kita harus dong ya memikirkan bahwa kita butuh untuk operasional biaya yayasan ini. Selama ini bagaimana itu jadinya, Pak? Ya, Mas Ibu. Untuk biaya. Jadi untuk biaya saat ini kita ditanggulangi ada beberapa donatur, baik tetap maupun yang sifatnya insidental saja. Tapi dari siswa, kalau dari siswa kita memberikan free bagi yang tidak mampu, dan bagi yang mampu jelas lebih besar. Nah, sehingga kita akan adakan subsidi silang. Subsidi silang. Ya, seperti itu yang terjadi saat ini di webinar. Kalau Ibu Ranti sendiri menjadi tunai netra di usia 15 tadi ya. Kenapa boleh diceritakan waktu itu? Saya punya genetik. Jadi gen dari kakek itu menurun ke saya, yaitu retina pigmentosa. Karena saya tidak tahu penanggulangannya, saya forsir melihatnya terus sampai akhirnya drop umur 15 tahun ketika saya lulus SMP. Oke. Ya, setelah itu saya kan bingung mau sekolah di mana. Akhirnya saya bergabung di Mitra Netra Jakarta, di salah satu yayasan pendidikan. Akhirnya baru dari situ saya bisa bersekolah dengan menggunakan braille. Kalau Ibu Ranti di usia 15, Bapak Widi di usia 22 tahun. Ini saya tidak tahu ya, tidak mungkin kita bilang bahwa disabilitas renaetra ini sebagai sesuatu yang tingkatannya bisa dihitung. Bahwa kalau Ibu Ranti lahir berarti lebih beruntung ketimbang yang setelah dewasa. Atau gitu kan, kadang mungkin orang berpikir seperti itu. Tapi menurut Bapak Widi sendiri bagaimana? Bahwa Anda mengalami disabilitas ini ketika berusia 22 tahun. Ya, menjadi tunai netra setelah dewasa itu memang saya rasakan berat untuk saya pribadi ya. Saya hampir 10 tahun Mas Indra mengerung diri di rumah. 10 tahun? 10 tahun saya tidak melakukan apa-apa. Artinya hanya berobat, berobat, dan berobat. Karena keinginan saya, juga keinginan orang tua, ingin sembuh seperti setiak Allah. Nah, menghadapi orang tuanya sendiri nih Bapak dan Ibu, apakah ada kesulitan ketika menghadapi orang tua-orang tua murid? Hasil sudah namanya meng-counseling orang tua atau masyarakat itu lebih sulit daripada meng-counseling anak sendiri, anak didik ya maksudnya. Kenapa sih Pak? Ya, karena ternyata masih banyak orang tua yang menganggap bahwa disabilitas merupakan aib, disabilitas merupakan kutukan, dan lain sebagainya. Nah, itu jelas kita harus mengeliminir hal seperti itu dengan memberikan informasi yang sejelas-jelasnya bahwa dengan anak kita menjadi penyandang disabilitas, tidak mati semuanya. Tidak, apa namanya? Dunia tidak berakhir. Dunia tidak berakhir. Jadi masih bisa ada perjalanan, masih ada yang bisa kita lakukan. Masih bisa, yang anak yang bisa kita kembangkan. Sekecil apapun potensi yang ada pada dari anak, pasti kita bisa kembangkan. Saya yakin itu. Luar biasa. Kalau begitu saya ingin tahu nih harapan dari Bapak dan Ibu untuk Yayasan Binar sendiri. Gimana? Kalau Ibu Ranti harapannya, kedepannya? Untuk Binar sendiri semoga semakin berbinar-binar 10 tahun, 20 tahun mendatang. Untuk anak-anak semoga bisa terus bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, dan juga masyarakat di sekitar mereka. Amin. Kalau untuk Ibu sendiri, pribadi ada keinginan, cita-cita? Cita-cita guru, tetap menjadi guru. Tetap menjadi guru. Dan itu sudah dijalankan sekarang dengan sepenuh hati ya. Berarti ini tinggal dilanjutkan perjuangan menjadi seorang guru. Kalau Bapak Widi, harapan untuk Yayasan? Harapannya Binar semakin besar, semakin berkembang, dan semakin bisa memberikan yang terbaik bagi anak didiknya, yang ada di dalamnya, sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan keterbatasannya. Luar biasa. Luar biasa. Ini ya, ternyata berguna bagi orang lain. Itu yang sangat luar biasa. Benar-benar Anda berdua sangat pas untuk disebut sebagai sang juara. Asik. Terima kasih banyak loh, Ibu Ranti. Terima kasih banyak, Pak Widi. Salam buat anak-anak ya. Nanti saya mau nyanyi juga sama mereka. Dan berbicara seputar masalah bisa untuk beraktifitas, atau bahkan mungkin berguna bagi Nusa dan bangsa, di tengah kekurangan yang dibiliki oleh seseorang, kita punya seorang tamu lagi. Yang ini juga luar biasa, karena di tengah ketidakbisaannya untuk melihat dengan baik, ternyata bisa menciptakan sesuatu yang justru sangat visual sekali untuk dinikmati oleh orang lain. Apa itu, jangan kemana-mana. Tetap di sang juara menyebar rantai kebaikan. Terima kasih.